Intro Oke guys, kembali lagi bersama saya Ronald Tohany Sore ini saya mau review 4 tipe kardo Tapi sebelum saya review Yang mana bluetooth yang cocok buat kamu Jangan lupa kamu subscribe Kamu aktifin loncengnya Udah, udah kamu aktifin loncengnya Terima kasih Nggak juga nggak masalah Nah, saya mulai dari Ini yang Freecom One Plus Oke, ini Freecom One Plus Terusnya kayak gini Ini terbaru semua Ini Freecom Four Plus Ini kardo Pactock Ball JBL Ini Pactock Slim JBL Oke Sekarang saya mulai dari kardo Freecom One Plus Kardo Freecom One Plus Ini Dia disarankan Untuk kamu yang Untuk Solo Rider dan Boncengan Jadi dia bisa buat berdua Oke Dia bisa untuk berdua Speknya semua sama Jadi kayak Waterproof Mudproof Dia standarnya udah IP67 Terus dia juga Slim Oke Dan Talk Time nya juga sama-sama 13 jam Oke Ini jadi buat kamu yang berdua Nah, kalau yang 4 plus Ini buat kamu yang grup kecil Jadi kamu berempat motor Atau 4 biker Nah, kamu pakai ini Oke Nah Ini Kalau ini Jaraknya 1,2 km Untuk yang Freecom Four Plus Oke Dan untuk kamu yang suka touringnya banyak orang Banyak orang itu misalkan Lebih dari 10 orang Atau lebih dari 4 Dan belasan orang Kamu bisa pilih Pactock Ball JBL Oh iya Saya sorry Tadi Freecom Four Plus ini juga Speknya sudah JBL Jadi suaranya bagus banget Nah Cardo Pactock Ball ini Kembali ke Pactock Ball Itu buat kamu yang grupnya grup besar Oke Nah Dan Kalau ini Yang terakhir Ini adalah Pactock Slim Pactock Slim semuanya sama Dengan Pactock Ball Cuma dia Slim Baterainya terpisah Oke Cuma dia bedanya Dia jaraknya 1,2 km Karena dia gak ada antena Ini ada antena Ini secara Garis besarnya Bagaimana kamu memilih Bluetooth Untuk harganya Kamu bisa buka www.toani.com Eh sorry Toani.com Atau IG Toani.com Kamu Kalau kamu yang mau jadi dealer juga silahkan Saya akan jadi Sales man Sales man Nah Sekarang kita Buka Satu-satu-satu Untuk Kita cek Besaran dari Cardo Nah Kita buka satu-satu Oke Nah Ini kita buka satu-satu Kita buka satu-satu Nah kita lihat perbedaan besar dari yang slim Ini yang slim Ini hanya sekilin guys Oke Nah ini untuk yang Packtalk 4 plus Ini untuk yang GBL Jadi saya bikin gini aja Kayak ikan teri Ikan teri Oh iya ini isinya dua Cuma ini ada orang beli loose Jadi Loose pack itu Jadi orang yang beli sama satu Gak apa-apa Jadi kamu yang mau beli satuan juga boleh Oke Nah jadi Ini saya mau buat perbandingan Semua ini akan saya bandingin dengan Packtalk Ball GBL Oke Nah Packtalk Ball GBL ini besarnya segini guys Dengan yang slim Yang Yang Apa yang Yang Freecom 1 plus Nah ini Freecom 1 plus Jadi yang kamu lihat Ini jadi ini slim banget Stock time nya sama-sama 13 jam Oke Jelas Sip Sekarang saya compare Dengan yang Freecom 4 plus Ini spekernya juga udah GBL Tapi hanya untuk berat Empat orang Dan dia teknologinya bluetooth Jadi jaringannya bluetooth Dan dia bisa pairing ke merek lain Mau Sena Mau apapun bisa Asal bluetooth Semuanya ini juga bisa Tapi kalau istimewanya dua ini Yang ball Dan slim Yang Packtalk Itu dia ada jaringan DMC yang bisa belasan orang Yang begitu putus Begitu dapet jaringan Dia langsung nyambung sendiri Minggu depan ketemu Connect langsung Jadi kamu gak usah bolak-balik pairing Nah ini besarnya segini guys Nah Ini kamu lihat Oke 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 Nah Saya balikin Dan ini yang slim Jadi yang slim Jadi yang slim Itu baterainya dia di luar guys Makanya dia tipis banget Jadi yang slim itu Dia hanya segini guys Kamu bayangin nih Ini yang slim nih Nah ini yang slim Nah Ini yang slim Ini yang slim Ini yang slim Jelas Oke sekarang saya kembaliin Seperti biasa Saya sukanya Ngembalikan lagi Sekarang Dari Specker Speckernya Kalau untuk yang Packtalk Oneplus Dia masih standar 40mm Standarnya juga udah bagus Kamu boleh cek Juga waterproof Tapi kalau untuk Cardo 4plus Yang 4plus Ini semua udah GBL Semua guys Jadi ini masih GBL semua Dan untuk harga Kamu tinggal buka di web Terus ada pertanyaan apa bis Untuk DMC nya Yang mana aja DMC Gini DMC hanya untuk Packtalk Mau GBL Mau yang slim Dia ada jaringan Dua jaringan Bluetooth dan DMC Jadi kelebihan Dari DMC itu Adalah Sekarang Saya udah pairing Sama kamu Minggu depan Kita ketemu Ataupun lagi jalan Kita sempat terputus nih Tapi begitu jaringannya dapet Kita langsung auto reconnect Minggu depan pun Bulan depan Itu kita ketemu pun Kita tinggal Jalan aja Jadi gak usah Tiap kali mau jalan Kita pairing dulu Nah itu kelebihan dari DMC Kedua Teknologi Cardo ini Dia IP67 Jadi nanti kamu liat linknya Saya udah bikin video Dari dibekuin Direndam Segala macem Jadi kamu mau naik motocross Kamu mau buat touring Kamu mau buat nyelem Mau buat apapun Kerjain aja Kenapa? Dia standarnya IP67 IP67 itu apa? Dalam pedalaman 1 meter Dia masih bisa dipakai Kalau belinya sama Saya Ataupun dealer-dealer saya Karena saya Distributor yang ditunjuk oleh Cardo Buat Indonesia Itu Garansinya 2 tahun Jadi apa-apa kamu Gak usah khawatir Oke Nanti kalau kamu ada pertanyaan Kamu tulis Di bawah Saya akan jawab Jadi Itu aja Jadi kamu Solo rider Kamu Pakai Frecom 1 Boncengan berdua doang Pakai Frecom 1 Kamu Small group Kamu pakai Berempat Kamu pakai Frecom 4 cukup Speakernya udah JBL Kamu Banyak Pakai BOL Oke Terus Misal Kamu udah punya Packtalk BOL Kamu cuma mau Boncengan kamu Pakai Frecom 1 Bisa nyambung? Bisa banget Jadi kamu gak usah Keluarin biaya yang mahal Seperti Packtalk BOL Untuk hanya jadi Boncengan Ataupun Kamu dari Packtalk BOL Mau connect Sama Eh sorry Kamu dari Frecom 1 Kamu mau connect Sama grupnya Dari Packtalk BOL Bisa Tapi saat kamu Connect ke sini Kan dia pakai Bluetooth Nah kamu Dengan yang kamu Connect itu Jangan jauh-jauh Karena kalau jauh Kamu putus Jadi kamu Connect ke dia Untuk connect Ke satu grup Oke Gitu aja Kalau ada pertanyaan Tulis di bawah Seperti biasa Jangan lupa Untuk terus Berjuang Terus Berusaha Jadi dirimu sendiri Kenapa Karena kalau kamu Jadi dirimu sendiri Kamu jadi orang yang luar biasa Jangan iri sama orang Jangan jahat sama orang Sampai apa Yang kamu Dan saya Cita-citakan Kita bisa raih Oke Sampai jumpa di Channel saya selanjutnya Kalau ada Any request Ada pertanyaan Yaitunya apa Kamu silahkan tulis saya di bawah Ya Selamat sore Terima kasih Sub indo by broth3rmax